Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel warah sampe nanti pagi hari ini saya akan membongkar permisi mobil ini karena apa? mobil ini tidak bisa naik gunung saat saya bawa nanjak gunung ya jadi larinya juga tidak seperti biasanya kejalannya pertama mobil ini waktu di lampu merah itu saya incek kopling dia itu tetap jalan, tidak bisa berhenti sampai saya mau memasukkan kopling dan mengeluarkan kopling, itu tidak bisa mungkin penyakit ini di daerah kampas ya daerah termisi nanti saya lepas termisinya lalu saya lihat kampasnya atau mataharinya yang rusak atau kampasnya yang sudah haus ya, ikuti video saya sampai selesai, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya tekan like dan aktifkan tombol lonceng dan jangan lupa komen di bawah ya saya tunggu subscribe-nya mari ikuti video saya sampai selesai langkah pertama saya akan membongkar baut bagian belakang langkah yang pertama saya akan membongkar baut bagian belakang disini ya ini saya lepas dulu yang berjalur gardan disini saya lepas dulu pakai kunci 14 ya dan disini sudah saya sediakan kunci 14 kita lepas, ini sudah saya lepas ya dan sebelahnya sana belum saya lepas lagi ya ini takdia sudah saya lepas dan jangan lupa kabel dilepas dulu ya sebelum kita menurunkan termis ini lalu kabel ground yang ada disini tadi sudah saya lepas tapi tidak tahu tadi tak tahu semua nah ini kabel ground tadi disini disini ya kita lepas dulu dan saya perhatikan disini memang sudah bocor parah disil disini ya ini nanti saya ganti aja silsilnya dan disini juga bocor ini nggak tahu ini fungsinya untuk apa saya sendiri ini bukan bengkel ya cuman saya itu mau belajar mobil saya sendiri mau saya oprek-oprek dan disini banyak oli banyak oli yang ano ya nempel di dindingnya dan mungkin olinya ini mungkin sudah habis nanti mau saya ganti aja olinya ganti yang baru atau saya tambah saja kita tambah saja olinya nanti sekarang saya akan melepas baut yang disini disini keliling disini disini ada bautnya saya belum tahu kuncinya nanti berapa kita cari dulu kuncinya yang lepas ya kita coba-coba dulu disini saya juga nggak tahu kuncinya nomor berapa kuncinya seperti ini sudah saya ambil kuncinya kita taruh kemana tadi kita cari dulu kuncinya dan ini kuncinya 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 kita gunakan kuncinya untuk membuka baut yang paling atas ini dan keliling ini semuanya bautnya 17 dan dobelnya starter disini kita buka dulu saya akan membuka double stater dulu kok double stater ya stater gitu ya dinamo stater gitu maksudnya untuk membuka dinamo stater kita membutuhkan kunci 12 disini ya dan sediakan juga kunci ring untuk membukanya kunci ring 12 ya dinamo stater sudah lepas ya ini sudah lepas dinamo nya masih ada satu lagi yang di bawah ini disini ini dilepas dulu ya dan nanti untuk kopling-kopling nya disini semuanya dilepas ini ada kopling nya ini yang jalur jalur ini ya kita lepas semuanya dari bawah ya kita akan turun lagi di bagian bawah kita biasakan bawah yang setelah kita lepas kita pasang seperti ini supaya nanti tidak ketuker atau hilang ya nanti saat supaya mudah saat pemasangan nya nanti kita tidak nyari-nyari bawah bawahnya sudah tersedia disitu kita lepas dulu seleng kopling nya ini membutuhkan kunci 10 ya dan disini kita perlu tang jepet supaya tidak muter semuanya tang jepet sudah saya pasang dan saya gunakan minyak WD WD60 ya supaya untuk mempelancar pembukaan ini ya pembukaan bautnya ini seperti ini setiap kita habis melepas dan baut dipasang lagi seperti ini ya supaya tidak hilang ini tadi Aki sudah saya lepas supaya kita mempunyai ruang yang terluas ya sekarang kita lepas tali ini ya apa namanya langsung kita lepas tali kopling nya kita durus disini disini tinggal jabut aja disini ada kawatnya langsung kita lepas di atas juga ada kawatnya kita jabut aja kita lepas lalu kita lakukan pembukaan penggaran permisi ini disini berseranya sudah saya lepas semua keliling sebelum kita menjatuhkan ini ya sebelum kita menjaduhkan ini dan ini dudukan dudukan kopling ini eh peseneleng ini kita lepas dulu tadi tali kopling nya sudah saya lepas di bawah itu sekarang dudukannya kopling kita lepas dan kansingnya kopling nya disana ada kawat itu dilepas juga menggunakan tang sama obeng ya dan ini menggunakan kunci 12 seperti ini kita lepas dulu setelah kita lepas semua nanti baru kita congkal ini pelan-pelan lalu kita jatuhkan di bawah baru kita melepas mencari kerusakan yang di dalam kampas itu ya nanti kampas saya bongkar semuanya sampai matahari kita bongkar kampas bongkar nanti baru kita mengetahui dan saya akan ngecek olinya yang di dalam ada berapa nanti saya tambah saja karena sudah banyak yang keluar ini saya akan mulai mau jatuhkan ini ya blok tapi sini dan jangan lupa yang bagian bawah dikasih kayu seperti ini ya supaya tidak jatuh langsung ke tanah kita congkal saja sedikit sedikit nanti kita dia akan lepas lalu dari sebelah tanahnya ini kita sebut saja dulu mudah ya sebutannya ini kita kita dulu coba kita goyang-goyang aja deh disini ya siapa tahu bisa lepas seperti yang masih ya lengket jadi kita menggunakan linggis ya linggis atau obeng supaya bisa masuk ke selah-selah sini kita congkal saja sedikit demi sedikit nanti dia akan lepas sendiri ini tadi saya masih kelewatannya baik yang belum saya lepas disini disini itu ada double disini ada dua ini kalau tidak dilepas salah satu jadi kita kesulitan akan menjatuhkan ini jadi ini dilepas dulu yang paling bawah ini aja dilepas dulu jangan dilepas semua yang bawah aja yang dilepas ini kanan-kiri di sebelah sana juga ada yang bawah aja yang dilepas kalau ini tidak dilepas maka kita kesulitan mau mencongkal itu karena ini tidak bisa mutar ya jadi kalau ini dilepas salah satu dia jadi engsel disini jadi bisa mutar bebas bergerak kemana saja ini sudah jatuh ya sudah berhasil menurunkan blok termisi mau saya tarik dulu ini mau ngeluarkan juga tidak sangat susah ya karena disini tempat sempit kita harus cari celah yang longgar supaya bisa keluar dari kolong mobil ini termisinya sudah saya naikkan ini nanti mau saya cengkel saja ini sil yang ada disini ini sudah bocor dan nanti saya tumpah aja olinya disini masih ada berapa nanti kalau memang sudah habis saya ganti yang baru aja olinya dan disini disini ada kelakar disini nanti juga saya lepas saya ganti saja yang baru mumpung kita lepas semuanya diganti dan saya akan mencoba membuka matahari yang ada disitu saya bongkar dulu disini saya akan membuka matahari ini dengan memakai kunci 12 12 ya saya kandarin semua hebatnya agak susah banget membukanya kita perlu kesabaran membuka botnya sudah kena satu cara melepaskannya dicongkel dicongkel dikit demi dikit dan ini model kampasnya mau langsung saya ganti saja ini kampasnya seperti ini kampasnya sudah haus tapi saya cek saya mau keluar dari kolom mobil dulu apakah kampas masih bagus apa kita ganti aduh saya akan tarik saya akan tarik kampas ini kampasnya sudah keluar guys ternyata memang kampasnya habis ya guys ini tinggal besinya saya akan belikan dulu kampasnya yang baru ini sudah tidak ada kampasnya guys tinggal besinya pantasan mobil ini saat di lampu merah saya injek kopeng dia masih berjalan masuk matanya ini kampasnya sudah habis guys jadi dia tidak bisa manjat disini sebetulnya itu mesinnya itu tetap muter guys cuman karena dia tidak bisa manjat ya jadi akhirnya mobil itu tidak bisa naik gunung kalau di jalan rata dia pun masih laju saat naik gunung ternyata tidak bisa naik itu disebabkan karena kampasnya habis saya akan beli ini dulu nanti berapa harganya nanti saya akan videokan lagi dan seperti ini pemasangannya jangan lupa dan ini yang menonjol ini masuk di dalam sini dan ini matahari sudah luka nanti saya akan beli berapa harganya apabila nanti uang saya cukup mau saya ganti sekalian sama mataharinya ini sudah luka ya sekalian semuanya diganti nanti juga diganti dan saya juga mau ganti silnya ini sama membelikan olinya ini apa ini nanti yang cocok untuk ganti olinya ini dan terima kasih dulu guys dan seperti itu cara pelepasan glok ternisi dan melepas kampas kampas kopling dan terima kasih dulu yang sudah menonton channel warna sama rinta jangan lupa like subscribe dan aktifkan tombol lonceng dan apabila ada teman yang mau bertanya silahkan komentar di kolom komentar bawah dan terima kasih yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh